2 triliun sudah transaksi yang dilakukan judi online setiap bulannya Judi online yang biasa kita sebut juga sebagai judol yang sekarang merasakan masyarakat banget ya Mulai dari anak sekolah, streamer, artis-artis, orang tua, bahkan anak-anak Tapi gimana? Kok bisa judi online ini ada di Indonesia? Pada era saat ini nyaris seluruh orang Indonesia menggunakan durasi luangnya buat mainin game online Salah satunya diakini dengan main game situs judi online yang bisa menghilangkan kejenuhan Tapi orang-orang yang mainin game judi online tersebut jelas-jelas untuk benar-benar berjudi ya Bahkan nominal yang dikeluarkan itu gak main-main Menurut data yang beredar, aktivitas dari judi online ini sudah mencapai nominal 2,2 triliun per bulannya Sudah jelas kalau ini merugikan ekonomi masyarakat pada negara ini Apalagi 2,2 triliun itu sudah seperti anggaran suatu proyek negara Oke, gue bakal bahas sejarah judi online di Indonesia ini Dan kalau ada yang kurang dari gue bawain materi ini Jangan lupa komentar untuk mengkoreksinya Titul itu sendiri Secara bahasa judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga Dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daringnya Banyak orang yang tergiur dengan uang panas ini Dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini Padahal nyatanya enggak ada yang kaya dari situs game ini Kegiatan judi online ini sudah sangat jelas haram Dan sudah sangat jelas kalau ini tuh kegiatan yang seharusnya dilarang Tapi apa yang dikatakan kominfo pada waktu itu Saya sudah dapat laporan itu Dan yang namanya domino itu permainan Jadi permainan bukan judi Silahkan download Kita bisa bermain itu Membeli koin kok Jadi terima kasih juga masyarakat yang udah lapor Tapi yang kemarin kami cek itu Permainan kartu domino Permainan online Ujar dia dalam konversi per secara virtual Minggu tanggal 31 bulan 7 2022 Dan pada saat itu kominfo masih belum bergerak secara baik ya Dan belum bisa memberantas Namun sekarang di tahun 2023 Kominfo alhamdulillahnya sudah bisa bertindak lebih lanjut dan lebih tegas Padahal dari Converiverse di tahun 2002 tersebut Padahal kalau di research lagi Masih banyak situs game domino yang berkodok judi di belakangnya Gak mungkin dong Ramai-ramai laporannya gak sesuai Pasti adalah salah satu pelapor dari kasus tersebut Yang udah research lebih dalam Tapi hey Beli koin Itu kan pake uang beli koinnya Jadi harusnya judi dong Apalagi sistem gamenya gambling Oke lah Ada banyak banget jenis judi online ini Gak cuman yang berbasis Seperti sistem gacha cuy Jenis judi online yang tersebar di internet itu Ada kasino online Bakara Turlet Sigbo Naga Tiger Poker online Strike Flush For a Kin Dan masih banyak lagi Jadi ya Awal mula datang judi online ke Indonesia ini memang sudah lama Gue bakal ngasih tau kalian dulu judi yang sering kalian temui Sebelum gue ngasih tau apa itu judi online dan kenapa datangnya Judi itu sendiri sudah ada dari sejak jaman penjajahan Dan warga negara lainnya yang datang ke Indonesia pada jaman itu Seperti judi dalam bentuk lotre sudah ada sejak tahun 1960-an pada zaman itu lebih dikenal dengan nama lotre bun Pada masa itu di Bandung ada lotre yang disebut Totoraga sebagai upaya pengumpulan dana mengikuti pacuan kuda Sedangkan di Jakarta semasa gubernur Alisa Dikin muncul undian lotre yang diberi nama Toto Danalo atau Nasional Lotre Di Indonesia permainan judi sudah ada sediak daman kerajaan dahulu Dalam cerita Mahabara tak dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun Karena kalah dalam permainan judi melawan kurawan Waduh dari dulu juga sudah judi ya Sambung ayam Merupakan bentuk permainan judi tradisional dan banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia Ketika VOC bertokol untuk memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-rumah judi tersebut Maka pemerintah VOC memberi izin pada para kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak 1620 Waduh buka rumah judi cuy Rumah judi itu bisa berada di dalam ataupun di luar benteng kota Batavia Namun semakin kesini judi itu sudah diilegalkan karena berdampak buruk bagi orang-orang Nah jelas Kita maju sedikit di tahun 1994 Judi online mulai diperkenalkan pada tahun 1994 Di tahun ini sudah banyak sekali situs judi online yang paling banyak adalah situs judi online poker Judi online dimulai saat Barbuda dan Antigua meloloskan undang-undang perdagangan dan pemrosesan bebas Barbuda dan Antigua merupakan negara kepulauan yang berada di Laut Kiribia yang terletak di benua Amerika Kemudian judi online ini dikembangkan di perangkat lunak oleh perusahaan microgaming sebelum nantinya diperkenalkan dengan judi online Yaitu perusahaan berbasis Isle of Man untuk mengembangkan perangkat lunak Selanjutnya dibentuk komisi permainan Kahnawek pada tahun 1996 Ia membuat aktivitas judi online diatur Kahnawek Mohawk Wilayah ini memberikan banyak seleksi kepada banyak ruang permainan salah satunya poker dan kasino online Menurut pendapat Trindawati 2022 Bagaimana orang mengenali judi online ini? Semakin populer judi online mulai perlahan masuk ke Indonesia Sebenarnya judi online ini sudah ada semenjak era youtuber yang lagi rame-ramenya Konsep marketing mereka masih tidak kalah jauh dengan yang sekarang Dimana mereka dulu mengendorse para youtuber dalam bentuk iklan promosi yang biasa ditaruh di opening video Tapi dulu masih terbilang sepi dan belum diketahui banyak orang Dan biasanya mereka mengendorse ke youtuber dengan konten-konten lucu yang absurd Dan dulu terkenalkan sebagai judi bola online yang menggunakan website ya Dan masih banyak orang yang belum tahu pada waktu itu Namun seiring dari tahun ke tahun dimana pandemi terjadi Banyak orang yang kurang ekonomi dan punya masalah finansial Dan keserian orang-orang mengenalkan internet pada waktu itu Menghabiskan waktu mereka di saat pandemi dengan aktivitas yang mengharuskan untuk online Dan iklan atau promosi ini semakin merabak Karena di zaman sekarang banyak sekali platform dan influencer baru Terutama banyaknya streamer di Indo Dan ya para bandar judi ini mengincar orang yang punya masalah perekonomian Dan anak muda labil Yang sering menonton streaming gaming agar mereka berjudi dan bertaruh Dengan iming-iming kaya instan dan raih keundungan balik Singkatnya, streamer menjadi target yang pas Untuk promosi via donasi atau sareweria dan lain sebagainya Ditambah penonton streamer yang masih labil Atau ya bisa dibilang penonton streamer ini masih pelajar Selain streamer, mereka juga banyak mengendorse para artis yang follower Mereka kebanyakan orang dewasa yang kemungkinan punya masalah ekonomi Yang setelah pandemi, kan siapa tau pengen kaya instan ya Selain itu, situs judi mempromosikan situs mereka ke akun-akun besar Terutama akun meme, creators, dan lain-lain Dengan menambahkan logo judi mereka Judi tentunya punya dampak buruk seperti kecanduan Dan menjadi faktor salah satu tanah abah sepi Karena daya beli yang menurun Apalagi sampai harus jual harta Ya begitu Jadi buat kalian stop promosikan atau memainkan judi tersebut Karena bakal berdampak buruk untuk kalian Dan ya, terima kasih